Intro Halo saya Dia, saya guru berbudi bersama ini Budi. Saya akan berbagi tentang perubahan wujud zat. Seperti kita ketahui wujud zat terdiri dari cair, padat, dan gas. Perubahan dari cair menjadi padat dinamakan dengan membeku. Apa contohnya? Contoh dari perubahan cair menjadi padat adalah membeku. Contohnya adalah bila kita membuat agar-agar, jeli, atau puding. Atau mungkin pernah melihat pembuatan gula merah. Lalu perubahan dari benda padat menjadi cair atau mencair. Contohnya adalah bila kita memanaskan coklat. Atau membuat teh manis dari larutan gula pasir yang dipanaskan. Berikutnya adalah perubahan dari benda padat menjadi gas atau menyublim. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di lemari pakaian kita. Lalu perubahan dari wujud gas menjadi padat adalah disposisi. Contohnya apabila kita memanaskan motor, dari lubang kenalpotnya akan terlihat warna yang menghitam dari gas karbon dioksida. Berikutnya adalah perubahan dari benda cair menjadi gas atau menguap. Contohnya kalau kita menggunakan minyak kayu putih ataupun minyak wangi, akan lama-lama wanginya akan hilang. Atau contoh lainnya adalah bensin, spirtus, atau solar yang akan menguap. Dan terakhir adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair atau namanya adalah mengembun. Contoh adalah embun di dedaunan di pagi hari yang sering kita lihat. Atau memanaskan air di atas kompor, yang memasak air di atas kompor, lama-lama air di panci tersebut akan habis. Demikian video tentang perubahan wujud zat. Sampai jumpa di video ini Budi berikutnya. Sampai jumpa di video ini.